Inilah semangat yang selalu ditekankan oleh Yesus Kristus di dalam setiap perutusan murid-muridnya. Percaya akan rahmat Tuhan dan rahmat Tuhan itu akan senantiasa menyertai perutusan murid-muridnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita pun sebagai murid-murid Tuhan, diutus di dalam dunia dewasa ini. Ada banyak hal yang ada di hadapan kita. Karena diinspirasi oleh sabda Tuhan, Injil Tuhan hari ini, mari kita belajar untuk menjadikan Tuhan, Tuhan Yesus sendiri sebagai tujuan pewartaan kita. Mari kita mewartakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, bukan mewartakan fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Mari kita mewartakan sungguh-sungguh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang murid Kristus, kita sungguh-sungguh diajak dan bertanya kepada diri kita, apakah yang saya wartakan selama ini? Dalam hidup saya lewat perkataan dan juga lewat perbuatan saya? Apakah saya sungguh-sungguh mewartakan Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan saya? Ataukah justru sebaliknya saya memamerkan apa yang saya miliki dan sebagainya? Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita memurnikan komitmen kita sebagai seorang murid Kristus. Menjadi pewarta Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita dengan segala rahmat yang berlimpah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara-saudara mari semua, hadaplah altar Tuhan kita, sambung tubuh dan darah dari putera Allah. Dalam nama Bapak dan putera dan roh kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak ibu, saudara-saudariku yang terkasih mengawali peran nekaristi ini, mari kita hening sejenak. Kita siapkan hati kita supaya kita layak dan pantas untuk merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdusa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdusa, saya berdusa, saya sungguh berdusa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang Maha Penyayang, kami bersyukur karena kau telah mengutus Yesus Kristus puteramu yang setia. Semoga kami pun selalu patuh setia mengabdi engkau dan melayani sesama, serta menempuh jalan hidup yang ditunjukkan puteramu kepada kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan dikau, dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa, alas sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama, Raja-Raja. Saat kematian Daud sudah mendekat, pada suatu hari ia berpesan kepada Salomo anaknya, Aku ini akan mengakhiri perjalananku yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan alamu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Semoga dengan demikian engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju, dan semoga Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan sekenap hati, dan dengan sekenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Kemudian Daud mendapat istirahat bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Jadi, Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun, di Hebron, ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem 33 tahun. Kemudian Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan menjadi kokohlah kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala galanya. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala galanya. Terpujilah Engkau, Ya Tuhan, Allahnya Bapak kami Israel, dari sediakala sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala galanya. Ya Tuhan, milikmulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala galanya. Ya Tuhan, milikmulah kerajaan. Engkau yang tertinggi melebih segala galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala galanya. Engkau lah yang berkuasa atas segala galanya. Dalam tangan mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mulah kuasa untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala galanya. Alleluia, 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 Alleluia. Kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil, Alleluia, 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Markus, Demuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil kedua belas murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka, supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, Dar pujilah Kristus. Bapak ibu saudara saudariku yang terkasih, perutusan murid-murid Yesus memang selalu menjadi sebuah kisah yang indah, kisah yang begitu menggetarkan. Saudara saudariku yang terkasih, Yesus mengutus murid-muridnya dengan membawa satu semangat, yaitu semangat untuk selalu mengandalkan rahmat Tuhan. Tidak berpegang atau tidak tergantung kepada fasilitas-fasilitas yang ada. Dan inilah semangat yang selalu ditekankan oleh Yesus Kristus di dalam setiap perutusan murid-muridnya. Percaya akan rahmat Tuhan, dan rahmat Tuhan itu akan senantiasa menyertai perutusan murid-muridnya. Saudara saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita pun sebagai murid-murid Tuhan, diutus di dalam dunia dewasa ini. Ada banyak hal yang ada di hadapan kita. Diinspirasi oleh sabda Tuhan, Injil Tuhan hari ini, mari kita belajar untuk menjadikan Tuhan, Tuhan Yesus sendiri sebagai tujuan pewartaan kita. Mari kita mewartakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bukan mewartakan fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Mari kita mewartakan sungguh-sungguh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang murid Kristus, kita sungguh-sungguh diajak dan bertanya kepada diri kita, apakah yang saya wartakan selama ini, dalam hidup saya lewat perkataan dan juga lewat perbuatan saya, apakah saya sungguh-sungguh mewartakan Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan saya. Ataukah justru sebaliknya saya memamerkan apa yang saya miliki, dan sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita memurnikan komitmen kita sebagai seorang murid Kristus, menjadi pewarta Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita, dengan segala rahmat yang berlimpah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita, wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga engkau datang. Marilah kita berdoa, Allah Bapak yang kekal dan kuasa, engkau mengutus kami untuk pergi mewartakan damai sejahteramu. Kami mohon dampingilah kami selalu dengan rohmu, agar melalui pewartaan dan kesaksian kami, namamu dikenal dan diimani oleh semakin banyak orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu. Semoga lain maha kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah dalam damai, sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.